Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat animasi yang mudah di powerpoint Pertama, kita cari apa yang mempunyai PNG Pilih gambar, kemudian klik fitur, kemudian warna, pilih transparan, kemudian untuk ukuran yang besar, kita cari yang besar Sekarang kita pilih apa yang kita gunakan, saya akan gunakan yang ini Setelah anda menemukan gambar anda, anda klik, anda klik ke arah gambar, kemudian copy image Sekarang anda akan mencari powerpoint anda Pertama, anda pilih ini, kemudian delete Sekarang anda klik Ctrl V Tentu 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 Klik format Klik Crop Dan Crop 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 gambar pertama Tentu 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 Kemudian Crop Tentu 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 saya akan melakukan ini lagi dan lagi untuk gambar berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati klik animation pane kemudian tambahkan animation untuk entrance kita pilih appear kita tambahkan lagi kemudian untuk exit kita pilih disappear kita akan melakukan ini lagi dan lagi untuk gambar berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati pengetahuan selamat menikmati mempunyai gambar supaya mereka berhubung dengan satu sama lain seperti ini setelah itu tekan ctrl A dan kemudian ubah start ke after previous kemudian seleksi kemudian menggunakan kemudian seperti ini kemudian ubah kemudian ubah dari 0 ke 0.25 kemudian 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 dan kebutpan Kem kemudian kemudian api setelah bagian terhadap bagian terlebih dahulu sekarang kalian bisa lihat ctrl all, klik seleksi dia berjalan sedikit lebih jauh jika kalian ingin berjalan lebih cepat kalian harus pilih semua animasi exit seperti yang saya lihat sebelumnya while holding ctrl dan mengubah delay jika saya menggunakan 0.15 atau 0.10 saya akan menggunakan 0.15 saya akan ke pilih tool klik seleksi lihat evokes lebih cepat that's it hope this helps and thank you for watching